Karena player banyak feedback kayak gitu, akhirnya kita putusin kita ganti core loop, kayak core loop sekarang. Jadi core loopnya itu kita nggak nge-bind, celana dalam itu lagi-lagi jadi progression. Halo, selamat siang teman-teman semua. Sekarang tanggal 24. Mungkin beberapa ada yang udah mulai libur ya, beberapa ada yang mungkin masih ngantor. Hari ini seperti episode-episode biasanya, aku bakal mengundang teman-teman game developer dari Indonesia buat cerita tentang gamenya. Nah, terakhir itu aku sempat mainin game yang berjudul Rocky Rampage, karya dari Joyseed, studio game dari Jakarta ya. Yang hari ini kita sudah kedatangan kreatornya langsung, yakni Boy. Ayo kita sapa yuk. Selamat siang Boy. Siang, halo semuanya. Halo Dam, thanks udah inviting us di sini. Sama-sama. Makasih loh udah main-main kesini buat cerita-cerita. Apa kabar nih? Baik-baik, happy buat ada di sini, happy buat bisa sharing dan ngobrol-ngobrol sama Adam dan semuanya. Oke, jadi kita langsung aja ya. Hari ini kita pengen ngebedah nih game Rocky Rampage, karyanya dari Joyseed. Ini game kedua ya Boy ya, kalau nggak salah ya? Iya, game kedua kami yang launch. Iya, oke. Jadi aku ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan ngobrolin mulai dari mungkin proses ideation-nya, cerita dibaliknya, art style-nya, mekaniknya, sampai ada lesson-learn apa sih yang Boy dapetin dari pengerjaan Rocky Rampage ini. Nah, mungkin di awal aku pengen minta tolong Boy untuk memperkenalkan nih sebagai ayah kandung dari game Rocky Rampage. Coba dijelasin dong kepada teman-teman, Rocky Rampage itu game apa sih, mainnya gimana? Silahkan Boy. Oke, thank you, Dam. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Boy Dosan, saya CEO dari Joyseed. Kalau teman-teman tahu ya tadi Joyseed adalah salah satu developer yang bikin Rocky Rampage. Nah, kalau Rocky Rampage itu game-nya seperti apa? Ya, Rocky Rampage merupakan game, upgrade game, action game untuk platform mobile. Jadi, ada di untuk Android dan iOS. Mekanik-nya sendiri sebenarnya boleh dibilang action atau arcade game. Yang sebenarnya mekanik utamanya itu sebenarnya dari launcher game. Kalau teman-teman ingat, seperti game-game zaman dahulu, kita sangat terinspirasi oleh game namanya Burrito Bison. Jadi, kita kayak nge-launch sebuah karakter untuk bisa jalan sejauh-jauhnya. Nah, dari situ sebenarnya Rocky Rampage juga terinspire. Sebenarnya nggak dari Burrito Bison doang sih, ada beberapa game yang serupa lah kayak gitu. Mungkin kalau yang lebih familiar sama Pink Wolf, Pink Win, Pink Win apa ya itu judulnya ya? Itu salah satu game, launcher game juga. Jadi, kita upgrade gamenya biar bisa lebih jauh lagi gitu. Terus, ya game ini di-develop sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun sampai launching ke tahun ini. Dan, ya so far, result-nya lumayan baik sih. Gitu. Oke. Inspirasinya Burrito Bison ya? Kupikir dari game ini, Kitten Cannon tau nggak loh? Itu game lebih lama lagi yang lempar-lempar kena balon-balonnya tuh. Kita tapi lebih banyak dari Burrito Bison. Tapi sebenarnya beberapa launcher game juga kita termasuk jadi inspirasi sih. Tapi memang salah satu yang paling dekat kita ngambil dari Burrito Bison. Oke. Burrito Bison dari jaman Flash, Burrito Bison 1, 2, terus sampai ada Burrito Bison yang di mobile juga. Burrito Bison ya? Jadi, aku kan buka ininya, Boy. Buka store-nya kan. Emang beberapa ada yang komentarin, oh ini mirip sama ini ya, si Burrito Bison ini ya. Oke. Nah, ini mungkin aku kan masuk ke bukaan story. Mungkin kayak mulai dari ideation-nya dulu ya. Kan sebelum kamu bikin Rocky Rampage ini, Boy. Lu kan bikinnya game idol ya, si Hollywood itu ya. Ya. Nah, proses ideation untuk akhirnya go with different kind of gameplay instead of another idol itu apa sih? Gimana sih kemarin, maksudnya apakah itu based on? Kalau beberapa teman kemarin ada yang game jam, ada yang riset market. Nah, lu mau memutuskan untuk bikin genre yang launcher ini based on apa? Oke. Good question. Dan untuk Rocky Rampage, kita sebenarnya mulai dari sebenarnya sedikit research. Jadi, kira-kira game apa sih yang underserved gitu. Atau kira-kira yang pemainnya banyak, tapi nggak banyak game yang bisa ngeserve ke hal itu gitu. Nah, waktu itu kita research beberapa kayak ke sensor tower, ke FNI, kayak gitu. Lihat-lihat beberapa game. Dan waktu itu kita menemukan bahwa, apa ya, dulu kita punya bikin target market gitu. Kayak target audience ke bawah, kita pengen targetin orang-orang yang umur sekian. Jadi, kita nemuin ada orang-orang yang dulu hobi main game Flash gitu. Zaman-zamannya udah main game Flash gitu. Kayak, ya, Burrito Bison salah satunya. Terus dulu ada main game, apa itu yang, plan versus zombie yang zaman Flash gitu. Terus main-main gamenya Big Fish, kalau tahu zaman-zaman Flash kayak gitu. Nah, sekarang kan orang itu sudah grow, udah umur hampir 20, ke atas lah, hampir 30-an juga bahkan. Nah, tapi di mobile itu nggak terlalu ada, ya, kita pengen gimana kalau arcade game jaman Flash-Flash kayak gitu, kita experience-nya kita ulang dan kita sesuaiin core-loop-nya di mobile game gitu. Ya, kita pengen targetin orang-orang seperti itu. Nah, dari situ kita berangkat sih. Ya, kita waktu itu mulai bikin beberapa prototipe. Jadi, sebenarnya nggak bikin launcher game doang. Jadi, banyak prototipe-prototipe yang sebenarnya similar dengan game-game yang zaman itulah. Kayak ada feel action-nya dan seperti itu. Nah, tapi setelah dari beberapa prototipe yang ada, salah satu yang menjanjikan itu, ya, Rocky Rampage ini gitu. Awalnya, codenamenya masih Bowling of Destruction gitu, karena kita berpikirnya itu bowling, bola-bowling gitu. Yang hancur-ngancurin benda dan sebagainya gitu. Dan akhirnya, dari situ, dan setelah kita cobain, ya, tim paling belief sama game ini, akhirnya kita putusin untuk ngebikin Rocky Rampage. Gitu sih, kalau awal ceritanya. Itu waktu proses ideation, selain Rocky Rampage, ada berapa pilot? Lu ingat nggak? Ada lima atau ada sepuluh atau berapa yang akhirnya lu kill sisanya demi yang ini lu melanjutin? Waktu itu kita akan memang mau ngerjain dua game gitu, dan mungkin kalau yang di-kill, total ada sepuluh kali. Sepuluh gitu, nyampe. Jadi ada sepuluh ide, jadi ada yang, apa ya, kita codenamenya kayak RM Card, gitu-gitu. Terus ada yang codenamenya itu kayak Pochi-Pochi, jadi main spin-spin gitu. Spin kalau di-tap, bergeser arah. Ada banyak sih yang kita kill. Terus ada waktu itu kita, ada yang kita kill juga namanya Vacuum Cleaner, sebutannya codenamenya waktu itu. Jadi kita nyedot-nyedot, nyedot-nyedot. Jadi kayak ada experience puas nyedot-nyedot sesuatu gitu, menghabiskan sesuatu. Nah, itu juga salah satu yang cukup bertahan, tapi akhirnya juga kita kill juga. Lalu decision untuk menentukan ini di-kill atau ini dilanjutin kemarin based on apa? Apakah sudah masuk ke testing user atau lu gimana sih prosesnya? Kemarin nggak sampai testing user, jadi kita dari internal. Jadi dari internal tim Joyseed, kita cobain dan kita meeting-in juga apa challenge-nya. Sama kita dibantu oleh sister company kita, App Explorer, buat sekalian nge-review gitu. Mereka jadi kita kasihin beberapa prototipe itu untuk mereka cobain juga. Gitu sih. Dan mereka kan timnya cukup lebih besar ya daripada kita. Dan untuk beberapa feedback-nya gitu juga akhirnya kita bisa mengerucutkan. Oh, ternyata ini yang paling asik secara mekanik dan bikin player nagih gitu. Kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita coba mulai masuk ke dalam gamenya lebih dalam lagi. Nah, ini kan cara bermain gamenya adalah lu menjadi seorang karakter utama yang nanti mungkin bisa diteritain ya ceritanya seperti apa dan kenapa milih cerita seperti itu. Kemudian nanti ada sidekick-nya dan nanti ada satu karakter lagi, Babi ya kalau nggak salah yang bisa nyundul si karakter utamanya. Nah, ceritanya itu kan si karakter utamanya dicolong ya si cangah dalemnya ya. Nah, boleh cerita nggak sih proses lu come up with that silly kind of idea itu apa? Oke, jadi ini sebenarnya dari tim artis kita. Waktu itu dia brainstorming untuk cari gimana. Nah, awalnya kan code name-nya itu bowling of restructions. Prototype kita itu bolanya itu pakai pokeball waktu itu. Jadi sebenarnya belum ada tema, belum ada apapun gitu. Jadi, nah waktu itu artis itu comes up dengan idea salah satu yang bikin tim excited gitu. Eh, gimana kalau ini tuh bercerita tentang ada kerajaan batu melawan kerajaan gunting gitu. Yang mungkin nanti sequel-nya ada ketemu kerajaan kertas gitu. Jadi kayak batu gunting kertas gitu. Nah, dari comes up dengan idea itu, dia coba sketch-sketch dan ya cukup menarik bahwa ada batu yang ngelinding menghancurkan beberapa bangunan berbentuk gunting. Orang-orang yang berbentuk gunting, kayak gitu sih. Dan waktu itu di sketch-sketch, tim sangat excited gitu. Wah, ini kelihatannya menarik, kelihatannya lucu dan sebagainya gitu. Jadi, ya based on that kita waktu itu yang eksekusi ini. Dan kalau dari sisi art juga, kita sebenarnya coba berbagai macam art style. Dan kita saat itu sangat terinspire sama Rayman. Jadi, salah satu direction art-nya itu kita nyebutnya itu wacky. Kita harus bikin art yang wacky gitu. Dan salah satu reference utamanya waktu itu rayman. Kalau lihat rayman kan sangat fluid dan desainnya itu wacky banget gitu. Nah, kita tuh sering, oh ini kurang wacky, kurang kayak gitu. Kalau diartus sering bilangnya seperti itu. Jadi, story-nya kayak gitu sih. Dan waktu itu tim artis ya ceritain. Terus, kalau batu sama gunting, apa ya gitu. Nah, salah satu mekanik dari game designer yang request. Waktu itu, kita tuh bisa berganti-banti equip untuk bisa ganti stage lah. Seperti itu awalnya gitu. Nah, waktu itu dipikirin apa yang menarik. Yaitu, tokoh utamanya ini adalah fashionista di Kerajaan Batu. Hero di Kerajaan Batu. Yang suka mengoleksi celana dalam gitu sih. Dan jadi mekaniknya nanti celana dalam ini bisa ganti-ganti sesuai stage-nya. Tapi ternyata core loop ini nanti berubah gitu. Di tengah-tengah production gitu. Jadinya celana dalam itu nggak keband sama core loop utama. Tapi lebih kayak equip. Kosmetik ya? Ya. Gitu sih. Eh, tapi kenapa celana dalam, Boy? Kan banyak fashion lain. Baju, kek, topi. Kenapa yang dipilih celana dalam? Waktu itu, apa ya? Mungkin dari desain karakter sih. Jadi, waktu kita desain karakter. Terus, karakter desainnya, art directornya tuh ngebikin kayak... Ya, itu ada kayak pake celana dalam gitu. Terus, waktu itu lucu. Ben, waktu itu kita sempat keluar judul. Jadinya ya, Wonder. Sebelumnya, sebelumnya bukan Wonder Pants sih. Eh, sebelumnya, oh ya, judul utamanya. Korti, sekarang kan judulnya Korki Rampage. Sebelumnya tuh, codename-nya setelah kita ubah tuh, kita mikir namanya tuh Wonder Pants. Judul gamenya tuh Wonder Pants gitu. Jadi kayak, dari film, apa sih yang... Captain Underwear. Captain Underwear, bener-bener. Karena dia pake celana dalam dan menonjol gitu kan. Itu kita juga salah inspire karakternya dari Captain Underpants sih. Lu udah minta di-endorse sama, ini belum Rider GT-Man itu? Belum, belum. Atau Victoria's Secret? Oke, oke, oke. Itu soalnya pas gue pertama ngeliat kayak, ini kenapa milihnya celana dalam gitu. Terus, karakternya kan batu ya, berarti itu kan si karakternya batu. Pembel kan juga kan batu. Si babi itu konteksnya apa ya? Kenapa ada babi yang nyundul? Jadi, ceritanya itu kan kerajaan batu, si yang curi itu kan kerajaan gunting kan, si Empress Clipper-nya itu kan kerajaan gunting. Terus yang dicerita yang ngambil itu kan, apa, kerucu-kerucunya kerajaan gunting. Dan kenapa waktu itu ada babi? Waktu itu kita memikirkan konsep kita, kalau ada yang ngebantuin karakter utama, kita nyebutnya vehicle, itu sebenarnya kayak pet gitu sih. Dan pet-nya itu kita sebenarnya waktu itu konsepnya adalah binatang. Kayak binatang-binatang yang ada di dunia itu, yang mungkin bisa ngebantu kerajaan gunting, bisa juga ngebantu kerajaan batu. Dan waktu itu kita memang bisa nge-launch dengan enak. Waktu itu kita ngemikirnya, yaudah itu babi. Gitu sih. Iya ya, disundul ya. Itu gue belum main sampai si chapter terakhir. Cuma itu nanti si launchernya bakal terus babi, atau lu bisa ganti launcher yang lain sih? Jadi kita lagi develop feature baru. Ini belum kita itu ya, tapi bocoran dulu, kita akan ada feature baru yang nanti kita sebenarnya bisa ganti-ganti launchernya. Jadi nanti ada keluarga babi lain, babi-babi berbentuk lain, yang bisa kita ganti gitu. Semoga sih bisa nambahin experience beda mekanik untuk launch-nya gitu. Mungkin sekarang menuin bar, mungkin nanti apa gitu. Idenya sih seperti itu sih. I see, I see. Oke, oke. Next question nih, Boy. Ini kan kalau gue perhatikan ya, ketika main game ini, pasti kan ada kayak feel juicy-nya yang lu kejar kan. Dan kalau gue lihat, momen paling satisfying itu ketika lu, kan mungkin mekanik besarnya, kalau misalkan, nah di koreksi ya, kalau misalkan gue bedah, kan pertama itu feel up energi dengan lu gelinding, terus kenain-kenain apa namanya, si kerucu-kerucu yang di bawah itu kan. Nah itu mekanik satu. Terus mekanik dua itu lu jump, nabrak, itu apa sih dia? Burung ya? Burung bom ya? Apa sih itu dia? Boombard sebutnya. Ya, Boombard. Boombard itu kan, boom, boom, boom. Itu lumayan oke sih feelingnya ketika lu combo satu ke combo berikutnya, terus bikin satisfying feel gitu kan, kombonya. Cuma, yang paling menurut gue menggugah itu ketika lu nembus tembok. Boom gitu kan, terus slow move apa segala macem. Itu bener-bener satisfying banget. Nah itu something that you, lu emang design untuk seperti itu atau lu temukan di tengah-tengah atau gimana sih prosesnya? Oke, jadi dulu main core experience yang kita mau kejar itu sebenarnya destruction. Makanya kita judulnya itu bowling of destruction. Gue lupa deh, ada game hyper casual apa ya, golf apa gitu, yang dia tuh jalan, ngancurin bola-bola, lebih jalan, terus ngancurin sesuatu gitu. Jadi sebenarnya core experience yang kita mau cari di awal itu gimana ada perasaan satisfy waktu ngancurin sesuatu sambil jalan gitu. Tapi di perjalanannya ternyata sebenarnya kan game rop game frame page ini utamanya adalah lu jauh-jauhan gitu. Jadi dulu itu awal-awal itu bingung gitu. Kita tuh lebih fokus kayak ngancurin itu di reward apa sebenarnya kita jauh-jauhan gitu. Dan akhirnya kita putusin sebenarnya ya main game ini lu buat update sejauh sebanyak-banyaknya untuk lu bisa jalan sejauh-jauhnya. Kayak gitu dam. Jadi waktu itu kita pingin apa ya, oh jadi ini tuh main experience-nya adalah lu bisa sejauh mungkin gitu. Nah untuk skill destruction-nya itu tetap ingin kita jaga gitu. Walaupun itu nggak jadi core experience lagi gitu. Nah tapi di tengah-tengah pengerjaan salah satu yang kita found adalah itu nge-chaining boom bird itu adalah sesuatu yang sangat cestify. itu juga kita tangkep dan akhirnya kita juga berusaha enhance dan ini nggak boleh hilang gitu. Jadi perasaan kayak dar, 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 dar. Nah itu tuh sangat-sangat sangat menyenangkan gitu. Jadi itu juga salah satu experience yang kita mau tonjolin gitu. Makanya kayak kita ada tulisan sama apa ya. Jadi kita waktu itu desain kayak waktu nge-spawn boom-nya itu gimana cara salah satu boom sama boom bird lain itu bisa nyambung gitu loh tanpa lu loncat. Nah itu salah satu juga direction-direction-nya. Dan untuk wall sama launch itu memang sengaja di beberapa yang menurut kita certifying kita tuh enhance itu. Sama kamera shake sama ada slow motion gitu-gitu sih. Jadi karena waktu itu beneran apa ya kita sangat terinspirasi sama Brito Bison. Brito Bison kalau teman-teman tahu developernya itu namanya juicy beast. Jadi juicy itu kemungkinan salah satu kelebihan dia gitu. Gimana mereka yang udah advance juicy banget kita mau lawan ya gitu. Maksudnya salah satunya kan kita pasti di-direct-nya sama Brito Bison. Ya itu sih kita jadi banyak ke-inspire gimana caranya kita nggak kalah juicy sama kalah juicy sama game-gamenya mereka Brito Bison itu gitu sih. Iya. Tapi ada dua hal yang menarik nih. Pertama karena lu punya punya apa sih ya namanya bukan role model ya lu punya something to look up ya jadi lu bisa lingkatin standar lu ke arah mereka which is yang bikin game lu jadi jauh lebih jauh lebih bagus kayak kualitasnya. Cuma yang menarik adalah ini boy itu si tadi ya chaining antara boom bird-nya nabrak temboknya itu something yang lu found out di tengah-tengah ya instead of lu udah desain di awal di dalam desain dokumen lu di awal tapi itu something yang lu temukan di tengah-tengah nah ini gue sebenarnya tertarik banget karena lu kan salah satu yang bukan mempromosikan ya maksudnya sangat entusias terhadap project management sangat entusias terhadap agile nah lu bisa sedikit ceritain nggak sih biasanya kalau di Joy Seed itu ya prosesnya seperti apa sih sampai akhirnya lu bisa di tengah-tengah lu bisa ubah game desain lu menjadi mekanik baru kayak gimana sih prosesnya oke kalau di kita di Joy Seed sebenarnya kita selalu mulai proses game itu dari tadi dari research dan ideation lah jadi untuk mengeluarkan sebuah ideation biasanya apa ya kita kita punya si product officer yaitu Albert dia itu akan menentuin direction gitu jadi dia itu yang research kira-kira mau kita tuh mau nge-serve market seperti apa sama game kira-kira bayangannya itu seperti apa nah berangkat dari itu timnya itu sudah punya direction misalnya kayak tadi ada target market target market bohongannya jadi kita dulu sebut ada namanya itu Michael Smith kita kasih Michael Smith nama umur kira-kira dia itu kerja dimana dan waktu itu kita targetin udah punya profile gitu lah dia tinggal dimana di US dan sebagainya gitu nah dari situ kita tuh ngelihat kira-kira game apa yang kira-kira cocok dan kita punya potensi lah untuk fight di sana gitu dan dari dari situ kita berangkat kita muncul dengan beberapa edition game edition dan waktu itu kita langsung hajarnya itu langsung ke prototype kalau dari kita jadi gak cuma edition doang tapi kita cobain mekanik prototipnya gitu jadi beneran fun gak ya funnya itu beneran subjektif ya karena kan internal team karena kita gak sampai seluarin lah gitu jadi kita bikin prototype cepat kita bikin cobain ke internal gitu nah dari sisi situ itu setahap berikutnya itu masuk ke preproduction sampai ada tim yang apa ya sampai tim yang suka gitu dan ada satu yang akhirnya kita lanjut sampai ke preproduction sebenarnya itu kita udah secara gak langsung udah memilih salah satu game nah dari sisi preproduction sebenarnya cukup normal dengan game developer lain seperti game developer lain jadi disitu kita kita nyebutnya kita set apa ya jadi nanti waktu production itu goalnya tinggal eksekusi aja gitu idenya seperti itu tapi sebenarnya kenyataannya gak seperti itu juga sih jadi di preproduction kita tuh nyiapin technical design dokumen game design dokumen technical art technical art Bible kita siapin semua disitu jadi kayak kayak konsep art dan sebagainya mungkin seharusnya idealnya adalah konsep art dan semuanya itu kita bikin waktu preproduction semua tapi gak juga sih jadi kita disana lebih nentuin art style seperti apa sih yang kira-kira ada terus karakter desainnya utamanya seperti apa jadi kita udah nentuin desain-desain rules juga gitu misalnya kalau lu nyadar dalam sesuatu yang danger di Rocky Rampage itu warnanya merah yang yang berbahaya itu kan sebenarnya cuma ya itu yang grand yang berduri itu kan itu warnanya merah gak boleh ada warna merah lain di vehicle-vehicle lain sebenarnya yang jadi main utama itu udah kita tentuin gitu terus kita juga nentuin salah satu rulesnya itu kalau bisa fungsin fungsin utama vehicle itu udah kelihatan contoh misalnya boombird gitu terus yang gak langsung kita tuh ngedesain dia kayak bom walaupun bentuknya bentuknya burung gitu jadi kayak player udah tau oh ini secara desain akan punya asumsi untuk meledak gitu kangguru kangguru untuk loncat kakinya kan kayak gitu jadi itu beberapa direction apa ya di waktu kita tentuin waktu pre-production technical pun juga gitu gimana infrastrukturnya kira-kira jadi banyak main tabel dan sebagainya kira-kira programmernya bakalan kayak gimana infrastruktur gamenya kayak gitu sih sama game design dokumen sama ada satu lagi namanya technical art dokumen jadi kita udah nentuin kira-kira gamenya itu size-nya misalnya portrait landscape kita bikin asetnya itu kalau di joystick kita bikin asetnya itu selalu dimultiply 4 atau multiply 2 sebelum ke realnya kenapa kan kita itu soalnya pixel base kan kita asetnya itu pixel base pakai photoshop gitu kan jadi kalau kita scaling up scaling scaling up scaling down itu gak apa-apa gitu jadi kita selalu bikin aset lebih besar daripada yang dibutuhkan kenapa kalau misalnya ternyata butuh promotion atau butuh aset yang lebih besar kita tuh gak pecah gambarnya jadi kita ngerjain memang sengaja dua kali lipat atau empat kali lipat lebih besar nah itu kita semua tentuin di di technical art terus misalnya anchoring jadi technical jadi anchoringnya itu dimana gitu itu kita tentuin di technical art dokumen nah setelah itu selesai di-establish kita masuk ke tahap proper production nah dari situ kita sebenarnya punya target sih mungkin vertical slash bahasa kerennya sekarang tapi dulu kita gak terlalu font art seperti itu jadi kita mungkin nyebutnya MVP lah waktu itu minimum valuable product lah jadi kita pingin dari MVP itu kita beneran udah langsung deliver ke user dari awal tuh mindsetnya seperti itu awalnya sih kita targetin dari pre-pro sampai production dan sebagainya kita tuh cuma 3 bulan udah-udah launch ke user udah early access ke user tapi ternyata sampai butuh waktu 6 bulanan lah baru MVP-nya itu beneran kita deliver jadi early access ke user jadi masa production-nya itu kita cukup panjang kita pingin langsung interact itu dari user feedback jadi ya secepat mungkin MVP kita launching early access di google play waktu itu dan waktu itu kita launch awal-awal itu masih cukup mentah gameplaynya udah jadi gitu gameplaynya udah bisa player experience tapi sebenarnya gak ada core loop-nya jadi player udah nyampe akhir udah gak ada gak apa-apa gitu tapi kita belief gak apa-apa kita lempar itu ke user gitu dan waktu dilempar itu ke user kita waktu itu memperbaikin dan nambahin kontennya itu berdasarkan ya feedback user juga gitu salah satu yang penting jadi concern kita adalah first time user experience nya kan FT UA-nya nah disitu kita beneran banyak ngerombak sih jadi waktu keluar di user kita kita banyak belajar gitu ternyata gak semua orang gampang mengerti dengan game Rocky Rampage ini gitu gitu jadi kayak kita ngerasa oh ini playernya kok agak bodoh ya kok gak ngerti gitu tapi sebenarnya ya kita yang bikinnya gitu tapi disitu kita belajar sih jadi kayak kita rombok tutorialnya jadi kita tuh ngeliat orang di youtube ternyata banyak yang spam loncat gak tau spam loncat 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 gak tau kenapa gitu jadi kayak dia loncat 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 terus gak bisa loncat gitu dia juga gak tau kenapa gak bisa loncat energinya itu ya sistem energinya gitu nah itu beberapa yang kita pelajarin sih kayak oh tutorialnya juga kita romba kayak gitu-gitu sih kita makanya berusaha ningkatin feedback misalnya ada energi yang habis ya bagian energinya digoyang-goyangin itu juga berdasarkan itu gitu jadi ya salah satu yang ternyata berguna ngeliatin orang yang ada main di youtube kita sih kadang-kadang kita ngeliatnya cukup memalukan karena gak kok kayak gini ya ternyata gamenya harusnya didesain intensinya seperti ini tapi user pakainya kayak gini gitu dan itu direkam di youtube mereka cukup memalukan gitu kayak loncat 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 habisin energi gitu kayak gitu terus ya tapi dari situ kita bisa improve lah kayak gimana caranya kita perbaikin dan sebagainya terus sama kita ngasih button feedback yang gede kan di dalam gamenya kalau teman-teman tahu feature udah deakses di Google Google player bisa ngasih feedback lah memang ke developernya kayak di rating gitu tapi gak keluar ke store tapi cuma developer doang yang lihat itu ada tapi kita kasih button send feedback gitu yang gede di main menu jadi selain play salah satu yang gede itu feedback kalau dipencet kemana itu forum goyang-goyangin nah kalau dipencet kita gak sampai ke forum gitu kita langsung email email jadi email jadi kita bikin dia email terus kita kita udah set kayak kita bisa save dia handphonenya apa dan sebagainya jadi kalau dia mau report masalah bug juga bisa gitu walaupun gak semuanya banyak juga yang cuma ngirim email kosong tapi dapat tadi ya enggak enggak kita gak sampai segitu sih kita gak sampai segitu karena kalau dapat tadi ya karena kebetulan kita kan early accessnya itu worldwide jadi kalau kita ngasih ya dia di US ya mungkin ngasihnya in-game currency kan tapi waktu itu kita juga belum jadi struktur save and failnya itu juga belum segitu solidnya gitu loh kita ya karena tadi baru MVP beneran MVP yang mentah gitu vertical slice-nya jadi kita belum bisa handle kayak gituan jadi enggak enggak kita kasih apapun tapi ada juga player yang suka dan akhirnya mereka feedback gitu dan awalnya itu awalnya gak email dulu sih awalnya itu google form jadi dia ngasih masukkan feedback kayak apa sih yang kurang apa yang kayak gitu tapi setelah kita jeleknya google form adalah kita gak bisa two-way communication jadi kayak setelah ngasih form udah hilang kan kita dengan player itu gitu misalnya dia ngasih report bug kita masih gak ngerti cara triggernya kita gak tahu akhirnya kita ganti itu by email nah dari by email tapi juga ada plus minusnya gitu ada kalau kalau misalnya player disuruh ngisi apa feedback lu kan dia lebih bingung tapi kalau form itu dulu ada keunggulannya akhirnya kita udah ngarahin pertanyaannya apa pertanyaan jadi ada plus minusnya sih tapi waktu itu kita tetap pilih email karena bisa two-way communication jadi kayak email kita tuh bisa masih kasih balesan gitu kenapa sih gitu dan sebagainya jadi kayak gitu sih dan masa early access kita cukup panjang sih boleh dibilang mungkin hampir enam bulan sampai lebih gitu jadi kayak kita early access kita setiap dua minggu berusaha kita kan cycle cycle productionnya sprintnya tuh sekitar dua minggu kan dan disitu kita selalu update update sesuatu setiap dua minggu lu update serokin page-nya ini sampai sekarang masih sekarang ini karena kita mau ngerjain feature yang cukup gede jadi cukup cukup enggak jadi kita cukup cukup enggak tapi sebelum-sebelumnya sih cukup cukup iya cycle cycle kita lumayan kayak gitu jadi setiap dua minggu kita ada update apa ada update apa nggak harus selalu major sih tapi mungkin minor kebetulan yang kali ini yang akhir-akhir ini soalnya kita lagi nyiapin yaitu feature ada launcher baru ada super power dan sebagainya ada research point cukup gede jadi cukup enggak bisa di-deliver sedikit-sedikit jadi kali ini kita cukup hold sih enggak terlalu keluarin gitu tapi gue mau nanya deh Boy ini soalnya menarik nih ini juga pertanyaan sama nih dari Om Irsan terkait sama game design ya gue pengen tahu deh kan tadi proses lu adalah lu ngerilis MVP kemudian setiap ada user feedback lu improve pertanyaan gue ketika lu ngedesain si GDD-nya di awal apakah semua feature udah lu masukin atau lu cuma masukin core loop-nya aja nanti fitur-fitur tambahannya along the way lu tambah-tambahin tergantung dari feedback dari user seberapa detail sih game design lu game design dokumen sorry oke ya game design dokumennya sebenarnya kalau dibilang detail banget enggak tapi kalau dibilang kayak tadi nungguin dari based on feedback juga sebenarnya enggak juga jadi game designer kita itu sebenarnya udah kebayang kira-kira feature apa aja yang kira-kira mau diimplement gitu tapi along the way dapat dari feedback player dan sebagainya itu bisa jadi berubah gitu jadi apa ya salah satu yang cukup ekstrim sebenarnya kita lakukan dulu kita ngeganti core loop sih ngeganti core loop jadi core loop awalnya itu kita terinspire dari game game apa sih yang mobil-mobil tembak-tembakan kayak gue jadi lupa ada judul gamenya jadi kita tuh oh fast lane tau game fast lane enggak fast lane jadi kita tuh dulu mau pake ya terinspire dari Rocky Rampage tapi kita tuh mau pake core loopnya fast lane sebenarnya jadi kalau Adam tau fast lane itu dia main kayak shoot em up gitu pesawat-pesawatan dan shoot em up tapi temanya mobil sama ngambil kayak youtuber gitulah nah dia tuh main score kalau player lebih jauh mau lebih jauh lu harus ganti mobil mobil baru jadi dia tuh pinter nge-replikat kontennya dengan mobil baru sebenarnya akan lebih sulit gitu dan sebagainya dan waktu itu kita makanya pake tema celana dalam itu dah karena kita mengganti mobil kayak ganti celana dalam awalnya itu kayak gitu dibikin desainnya nah tapi salah satu feedback ya mungkin yang waktu itu player suka banyak marah adalah waktu kita kayak gitu jadi ya kita sempat udah implement korup ini udah di early access dari awal MVP belum ada korupnya tapi korup ini udah jadi jadi kalau pindah ke stage 2 kalau pake sempak yang sama player itu akan sulit gak nyampe jadi dia tuh tetap harus dipaksa untuk ganti 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 celana dalam gitu nah tapi ganti celana dalam itu upgrade-nya itu ulang semua dari awal jadi caranya Fastlane itu ngepanjangin kontennya itu seperti itu pintarnya kayak game idle ya kayak gitu ya berarti ya lu reset lagi dari awal gitu ya semacam kayak lu ganti mobil ganti celana dalam tapi celana dalam ini lebih kuat daripada celana dalam awalnya jadi celana dalam ini dibind ke progression waktu itu awalnya seperti itu tapi player marah banyak yang marah kayak kerasa apa ya punishing itu salah satu yang akhirnya kita sebenarnya agak ragu juga di awal karena ini kan kita jadi bisa ngemat konten jadi jujur cara itu sebenarnya kita gak terlalu gak terlalu content treadmill karena kita bisa handle kayak gitu tapi akhirnya karena player banyak feedback kayak gitu akhirnya kita putusin kita ganti core loop kayak core loop sekarang jadi core loopnya itu kita gak nge-bind celana dalam itu lagi-lagi jadi progression celana dalam ini jadinya lebih kayak equipment yang ngasih lu advantage tambahan jadi kayak misalnya nambahin launching power atau ngasihin beberapa experience berbeda jadi kalau ada celana dalam yang bikin jadi kayak bola bekel tuh mantul-mantul oh gue belum nyampe situ kayaknya ya itu kalau gak salah celana dalamnya premium soalnya oh pantesan jadi ada beberapa akhirnya jadinya beda gitu jadinya dulu dulu ada feature yang upgrade-nya itu global akhirnya juga jadi di take out jadinya kita mainnya per stage gitu ya itu itu yang berubah di tengah-tengah perjalanan sih tapi dari awal kayak tadi yang core loop yang lama itu sebenarnya desainer udah kebayang lah kira-kira ada feature apa ada feature apa yang walaupun tengah-tengah akhirnya kita berubah gitu i see kalau ini salah satu hal yang menarik juga adalah awalnya gue pikir game ini sebelum gue mainin cukup lama ya itu kayak cuma game yang repetitif aja gitu kan ternyata ada stage-nya bahkan ada boss-nya ada boss fighting-nya gue penasaran deh fitur boss fighting ini something yang lo desain di awal atau lo temukan di tengah-tengah kalau boss fighting ini kita udah desain dari awal sih sebenarnya ini juga terinspire dari Boruto Bison memang sebenarnya apa ya boleh dibilang Boruto Bison itu kita look up banget sama Boruto Bison lah tapi itu juga kadang-kadang jadi fire away karena ini mirip banget sama Boruto Bison dan so on tapi kalau lu inget dan kalau main Boruto Bison di stage akhir dia tuh kayak ada apa ya nge-beat boss juga sama dan dengan ya kita sebenarnya ke-inspire dari dari Boruto Bison sih untuk masalah mekanik boss-nya gitu dan untuk ball-nya pun sebenarnya itu juga salah satu yang mekanik kita cukup bingung jadi kita juga beneran ke-inspire dari Boruto Bison itu kayak kayak lu milestone kan misalnya nabrak wall ini oh akhirnya gue bisa tembus nabrak wall kayak gini gitu dan itu cukup testifying gitu tapi buat beberapa orang sebenarnya itu cukup punishing oh ya jadi kenapa gue dipaksa harus berhenti oleh sesuatu tembok gitu kayak gue dipaksa kalau misalnya obstacle lain kan lu bisa hindarin tapi kalau tembok itu mau gak mau lu harus hajar gitu dan itu tuh cukup sempat kita consider mau hilangin sih beneran waktu itu wallnya ya tapi ya waktu itu gak jadi makanya kalau Adam tahu sekarang wallnya itu bisa dicicil salah satu yang hebat dari Boruto Bison yang di mobile adalah dia wallnya itu dibentuk kayak kick jadi progressnya itu lu pernah menurut Boruto Bison gak ya Boruto Bison yang awal-awal dia itu beneran tembok yang keras aja kayak kita sekarang jadi antara lu tembus atau enggak gitu tapi yang di mobile itu dibentuk kayak kick gitu jadi agak lebar terus lu nembusnya itu ada progress lu dan progress lu ke save gitu nah dari situ kita juga modif sebenarnya temboknya ini jadi ada stage-nya gitu jadi kalau udah retak jadi lu gak perlu gak ajar lagi dan kalau udah lubang lu gak ke decrease speed gitu jadi itu salah satu mekanik yang kita juga improve di tengah-tengah sih awalnya temboknya kayak tembok aja gitu antara lu tembus atau enggak gitu tapi ada beberapa player yang kerasa ke punishing juga itu mekanik yang sama kayak di boss kan boss juga bisa lu cicil kan ya kalau boss kita bisa cicil kayak ada di health bird kayak cicilan soalnya kan sebenarnya kita tuh upgrade game ya jadi kayak player itu semakin lama semakin bisa jauh dan bisa nyampe objektif akhirnya gitu jadi mekaniknya chill itu bikin kayak oh kalau speed gue lebih kencang sebenarnya lu bisa ngedamage player lebih gede boss lebih gede jadi kayak pengen dia oh gue harus lagi lagi dan lagi gitu sih apa pertimbangannya lu bikin ini menjadi apa kan kalau misalkan game yang upgrade ini ini kan sebenarnya lu satu stage aja tapi jauh ke belakang gitu kan jadi semakin lu upgrade lu bisa level berikutnya panjang gitu kan sampai akhirnya mungkin awalnya 200 meter jadi 1 kilo jadi 100 kilo mungkin sampai kemana gitu kan tapi lu pilihnya stage base gitu apa pertimbangannya lu mengambil direct stand stage base instead of kayak terus-terusan jauh kalau kita ngelihat sebenarnya dan setelah develop awalnya kan kita pingin core loopnya itu seperti fast lane jadi sebenarnya itu kita kayak sebenarnya boleh dibilang stage-nya itu bisa agak endless kesulitannya nambah tinggal kita ganti sempak gitu lah kasarnya seperti itu jadi kita tuh gak terlalu content treadmill sebenarnya nah kenapa tetap kita putusin kayak jadi stage kayak gini karena satu sebenarnya buat player itu gampang punya goal jadi kalau misalnya sebenarnya sama sih kayak Burrito Bison sebenarnya dia gak punya stage kan tapi ada ending boss di tengah gitu tapi kita tuh sebenarnya agak pecah hal itu jadi beberapa stage biar player lebih apa ya punya sense of progression itu satu sama yang kedua karena nanti ujung-ujungnya itu ada limitnya kayak speed maksimum speed dan sebagainya itu ada limit secara design dan balancing yang gak bisa kita apa-apain gitu dan akhirnya mau gak mau kita harus ganti chapter nah makanya kenapa kita ganti chapter itu korupnya itu kita kayak sebenarnya lumayan mirip sama korup fastlane yang dulu bahwa ganti upgrade-nya diulang lagi dari nol kayak gitu tapi kita ngasih ngemasnya dalam chapter itu karena kalau ganti chapter kontennya itu baru experience-nya itu baru vehicle-vehicle-nya semuanya baru itu bikin gimana ya itu salah satu kita ngakalin biar player itu tetap bisa kerasa fresh terus gitu sih sekarang ada dua chapter kan ya ya sekarang udah launch dua chapter dua chapter dan masih-masih chapter itu ada lima setnya berarti kalau misalkan lu di chapter satu set itu beda kayak progression di mekanik yang sama lawan lima boss abis lu pindah ke chapter dua itu reset ya berarti ya reset lima boss berbeda dan vehicle-nya kita kasih vehicle yang berbeda gitu jadi kalau misalnya ini ada kangguru ada apa kalau main sampai chapter dua itu beda-beda semua cara mainnya itu beda gitu jadi kalau kangguru kan lu harus nge-tap waktu pas di bawah contohnya terus apalagi ya dragon itu harus gindalin obstacle dari magician itu untuk gigit wizard-nya untuk buat lu lebih cepat nah kalau di chapter dua kita tuh ada ada gorilla kalau gorilla tuh harus nge-slam sebanyak-banyaknya biar dia nge-rage nge-rage powernya penuh terus ditinju terus ada scatter scatterhawk itu kayak mekaniknya kalau lu tahu alto kita kayak cepat dari alto lu bisa muter muter 360 nah kalau lu muter berhasil muter semakin banyak lu semakin cepat nah hal-hal gitu itu memang kita jadi desain seperti itu sih kalau per vehicle kita ngasih experience yang baru ke user dan itu yang bikin mereka tetap mau main chapter dua sih menarik udah kan ada dua chapter masing-masing lima set ya berarti kan ada sepuluh set kemudian mentok level tuh level 20 ya kalau nggak salah sekarang tuh ya ya kalau levelnya ya nah udah ada yang sampai ujung belum lu desain ini untuk dimainin berapa lama sih kalau di game PC itu kan ada hoursnya berapa jam dimainin kalau di game mobile kan mungkin agak sedikit berbeda ya orang tuh bisa sampai level segitu lu hitung nggak sih nanti setelah dia main terus-terusan siap hari selama sebulan mentok nih gitu kontennya sebenarnya yang lebih tahu detail tentang ini Albert sama Andre jadi tim desain kita gue jujur nggak begitu tahu tapi sekarang ini kalau setau sepengetahuan gue konten ini walaupun cukup rajin dan sebagainya jadi chapter dua itu cukup grindy jadi banyak juga player yang komplain cukup grinding tapi itu bisa dia mungkin habis dalam sekitar dua minggu mungkin nyampe sih udah ada orang yang sampai habis itu ada cukup persentasinya mungkin cukup kecil kalau dibandingkan dari 100% user itu mungkin sekitar 5% mungkin yang baru namatin chapter 2 oke oke that's why dengan begitu lu bisa invite mereka untuk masuk lagi dengan ada chapter baru nanti kan orang muncul chapter 3 datang lagi setiap kalau tadi satu endless panjang gitu mungkin feel kayak gue nungguin konten berikutnya apa nih kurang berasa kali ya kalau kayak gitu ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih jadi kayak sekarang kita dengan main chapter kayak gini itu tuh kita konten treadmill sebenarnya balapan sama konten ya iya kita balapan sama konten dan sementara consume user lu tahu sendiri cepat banget lah ya mungkin orang normal 2 minggu sampai 1 bulan tapi ada orang yang spesial gitu 1 minggu juga habis gitu kayak pertama kali kita kan cuma launching itu chapter 1 ya banyak juga yang 3 hari udah gak ada konten udah habis udah tamat ya kayak gitu nah memang kita dengan introduce chapter 2 kita ngebikin mereka balik sama ngebikin user baru ya punya journey yang lebih panjang gitu dan ya walaupun sekarang agak jeleknya chapter 2 itu agak grindy jadi player harus beneran sabar dan itu juga ada double edge force juga tapi ya kita biar nahan gitu karena bikin chapter cukup costly dan itu salah satu pelajarannya cukup apa ya content treadmill lagi gitu dan sementara kita timnya cuma kecil untuk content treadmill gitu ya cukup mahal aja bikin chapter dan chapter gitu nah makanya bakalan ada update baru ini kita mau bikin semacam hard mode sih jadi lagi-lagi kita juga semacam apa ya endless ada mungkin boleh dibilang ada endlessnya gitu kita mau introduce hal itu gitu buat orang-orang yang udah ngabisin konten ya yang kayak gitu kayak gitu ya buat orang-orang yang ngabisin konten tapi kita juga pancing kalau lu nyelesaikan hard mode ini ada reward spesial yang bisa lu dapetin jadi kita mau introduce tadi kayak launcher baru super power baru ini semua masih masih on development ya jadi masih soon gitu oke kan inspirasi lu itu si game yang Bison tadi itu tadi kan game flash ya game flash kan gak dirancang gue gak tau ketika orang nancang game flash dia memikirkan juga seperti hal yang sama ketika orang bikin game mobile gak kayak yang mikirin retention day one nya day seven nya dan lain sebagainya nah perubahan apa yang lu tambahkan atau yang harus lu ada baru disini ketika lu lihat oh ini kalau dibikin jadi mobile kita harus tambahin mekanik-mekanik ini supaya retention nya meningkat gitu contohnya kalau yang gue notice di awal misalnya ketika lu onboarding di awal itu kan ada chest ya ada kotak gitu ya kotak harta karun yang kalau lu buka lu bisa dapet semacam bukan gacha juga ya kart yang bisa lu pilih mau open yang mana ketika lu beres pertama kali main dia reveal nya tiga menit nah itu di otak gue wah ini tiga menit supaya session pertamanya bisa langsung di atas bisa sampai lima menit nih session awal kan kalau game mobile kan per session average lima menit kan bagus kan hal-hal kayak gitu kan yang biasa dimasukin nah meta-meta apa sih yang lu masukin ke dalam roky rampage ini yang itu untuk meng-catter user-user di mobile yang mungkin attention span yang pendek bersaing sama konten yang lain oke untuk hal itu benar kita memang terinspire dari burrito bison tapi sebenarnya burrito bison itu juga udah masuk mobile dam jadi burrito bison yang ketiga itu udah masuk mobile walaupun sebenarnya itu ya dia udah berusaha banyak jadi banyak caranya yang kita adapt juga salah satunya lootbox itu untuk ngebikin player itu keep coming back gitu gitu itu sebenarnya memang intensi desainnya bener jadi lootbox itu kita bikin jadi intensinya adalah player main sampai power upnya habis dan dia misalnya buka power up kan dia bisa dapat kayak dynamite dan sebagainya gitu kan ngebantu dia running dia update-update sampai sampai power upnya habis kalau habis dia stop nungguin buka buka chest baru sebenarnya intensinya memang di desain seperti itu dan ya itu mungkin cukup worth gitu untuk beberapa orang walaupun gak semuanya juga gitu dan di satu sisi lagi apa ya sebenarnya itu juga kita bukan come up kita juga terinspire itu dari burrito bison burrito bison itu juga ada mekanik pinata kalau tahu jadi dia sama pinatanya itu juga box yang dibuka berapa lama gitu kayak gitu sih dan untuk sessionnya sendiri sebenarnya kita udah coba jadi untuk main satu satu dua stage itu ya gak akan waktu cukup berapa menit aja sih jadi kalau dia cuma punya waktu main main tiga menit ya dia bisa main satu stage dua stage bubar itu juga juga bisa gitu dan ya kalau player dengan gak sabar gitu maksudnya dia bisa buka loot box gak habisin main main dua tiga kali main dua tiga empat kali session udah selesai gitu itu sebenarnya intensi desain kita sih sampai buka loot box baru itu kalau untuk retention ya kan tadi ya tambahan meta untuk retention di mobile berbeda dengan game PC apa sih telatunya itu kan lu bikin bikin apa istilahnya trigger-trigger ya supaya orang dateng balik lagi atau main lebih lama di gamenya mungkin beberapa ada yang mungkin agak sedikit bukan intrusif ya sedikit demanding ya sampai munculin pop up notificationnya eh ini udah penuh nih dateng dong balik lagi untuk buka gamenya nah satu lagi yang menurut gue menarik adalah metode monetizationnya ya kan pasti berbeda ya kalau dulu jaman Flash atau di game PC di game mobile ini terutama di Roky Rampage gue ngeliat ada beberapa beberapa apa ya titik-titik buat monetisasi yang itu cukup menarik ya contohnya gun yang point gun yang point gun itu ya lu unlock pakai iklan 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 bayar gitu kan atau kalau ngebuka chess ya kalau lu mau di kali tiga lu nonton bahkan chess aja kalau lu dapet harus nonton iklan dulu ya kalau gak salah ya itu kalau lu dapet di in game tapi yang kita unlock setiap berapa jam itu gratis tapi kalau lu mau multiply itu jadi tiga box langsung itu lu lihat iklan nah yang di dalam game kalau lu dapet box dalam game begitu mau buka lu harus nonton iklan dulu ya nah lu dapet inspirasi naruh titik-titik iklan disini dimana 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 ini based on apa apa sih bison juga udah begitu atau lu ngeliat dari game lain sih boy kalau kita itu dari brutal bison sih jujur aja jadi salah satu yang bikin dulu apa ya kebetulan tim kita gue terus Albert sama Andri itu main suka main brutal bison udah cukup jauh salah satu yang bikin kita nagih itu yaitu buka pinatanya soalnya kan eh gue sebelih pengen lebih jauh gitu tapi gue gak punya duit gitu dengan ngebuka chest gue ada kemungkinan gue dapet duit dan power up gue dapet lebih jauh jadi kalau ditawarin nonton buka pinata dapet pinata nonton gitu terus kalau lu berapa jam sekali itu lu cuma buka satu itu akan rugi banget gitu lu harus buka tiga soalnya kalau gak lu nunggu empat jam ya kalau gak salah desainnya gue lupa deh sekarang berapa jam untuk lu harus buka pinata buka blood box itu baru nah itu menurut kita worse banget sebagai kita user burrito bison jadi kita implement itu di game kita gitu dan untuk coin gun sendiri itu sebenarnya juga ada jadi di burrito bison itu ada apa sih kayak jeleknya burrito bison itu yang coin gun itu dia ada fiturnya tapi UX nya itu jelek cukup jelek jadi kita cukup improve itu tapi sebenarnya mekaniknya juga lumayan similar gitu jadi kayak lu mau multiplier yang lebih gede lu harus nonton ikan berapa kali gitu jadi itu juga kita ke-inspire dari burrito bison dan mungkin fun fact nya adalah sebenarnya kita gak ide untuk implement coin gun itu di awal gitu jadi direction kita di burrito bison eh di burrito bison sorry sampai nyebut di Rocky Rampage itu kita memang pengen apa ya player bisa main 3 hari puas misalnya jadi kita gak sampai mikirin day 7 jujur aja di awal-awal kita sampai day 3 player bagus di day 3 tapi kita berusaha monotest cepat-cepatnya jadi game itu tahun ini strateginya lumayan kayak gitu kita agresif monotest di awal-awal cepat cepat gitu makanya ada beberapa permanent item kalau misalnya tahu loot boxnya itu bisa di upgrade jadi mask itu biar lu nambah kartunya satu itu juga salah satunya dan coin gun ini sebenarnya gak kita planning untuk implement di awal-awal gitu tapi ngelihat monetization kita yang kurang begitu kotok-kotok early access dan sebagainya kita pingin nguatin akhirnya kita implement coin gun itu dan surprisingly salah satu monetization yang paling works adalah coin gun itu jadi player banyak purchase yang kali empatnya mungkin dia sebel lihat ikan tiga kali jadi itu salah satu monetization yang paling worse walaupun di satu sisi itu juga double edge swords karena itu kan permanent jadi player cukup beli satu jadi memang dari awal-awal kita berusaha agresif jadi gimana player convert itu secepat-cepatnya salah satu beli coin gun dan coin gun beli chest yang gold tapi ternyata buat player salah satu pelajaran juga kalau playernya suka dan enjoy kita lumayan kesulitan monetization dia yang lain dia tidak repeat bayar lagi optionnya beli gems buat dapat uang instan dan sebagainya itu mungkin salah satu takeaway-nya tapi buat awal-awal player itu cukup efektif kita langsung convert karena itu sangat rewarding beli itu efeknya karena tadi permanen dan bisa dipakai terus jadinya lo membuat dia keep purchasing jadi agak sulit dari sekian banyak model monetisasi yang ada di Rocky Rampage lo ada purchase nya buat tadi buat beli yang permanent item bahkan lo ada juga purchase item buat yang collector spek kemudian banyak titik-titik iklan di mana-mana dan game lo ini game global mungkin kalau kita ngomong gamenya untuk Indonesia mungkin yang beli dikit lah banyak yang nonton iklannya nah karena game global gue pengen tau komposisi antara monetisasi ads sama IAP kalau di model Roku Rampage ini lebih worse yang mana di mana-mana kita kita rasa 6040 60 di ads 40 di IAP not bad berarti artinya ada 40% orang yang purchase tapi yang mungkin juga jadi catetan sebenarnya ads itu tidak monetization yang jelek ECPM itu cukup tinggi karena kan kebetulan kita user kita banyak di US sama di Taiwan country ECPM itu cukup tinggi mungkin bisa 30 dolar ke atas ECPM berarti itu nah ini takeaway yang gue paling suka adalah ini instead of lu mencoba berinovasi mencari game yang belum ada di market dan bikin itu tadi berkali-kali kan lu terinspirasi sama si Burrito Bison itu dan lu bisa dibilang mengambil cukup banyak mekanik di dalamnya yang lu enhance dengan style lu dengan tambahan-tambahan improvement dari lu dengan dengan apa ya approach yang lu lakukan ngomong sama user bahkan walaupun ini game terinspirasi game lain pun bisa jadi best game di Google Play kan it means something kan jadi kayaknya satu takeaway yang menarik adalah instead of lu try to innovate and inventing the wheels mending cari game yang lu suka atau lu jadikan panutan dan lu recreate itu dengan lu tambahin value-value aja ini jauh lebih mending dibandingkan dan lebih tidak berisiko dibandingkan kayak lu bikin something new lu sepakat gak dengan itu sepakat karena kita belajar in hard way kalau lu ingat Hollywood itu mekaniknya cukup fresh cukup idealis jadi kayak lu naikin status buat evolve and something tapi kita beneran gak punya role model jadi kalau kita bayangin itu kita gak punya role model dan itu mungkin buat developer kita yang mungkin masih cukup awam lah masih cukup baru gak experience yang di luar itu jadi struggle utama gitu jadi itu kita belajar in a hard way kita waktu itu Hollywood cukup fresh dan sebagainya tapi kita bingung sebenarnya nyusun nyusun desainnya seperti apa nyusun nyusun ya gimana sih core up utamanya biar nyambung dan sebagainya walaupun secara on paper itu bisa nyambung tapi ternyata eksekusinya gak segitunya nah itu beneran pelajaran buat kita game kedua sama game ketiga kita gitu sebenarnya kalau lu lihat Rookie Rampage itu kita punya beneran role model gitu kita punya role model satu game yang sebenarnya kita tuh waktu itu combine role model ini dengan core loop paslin waktu itu kayak gitu jadi kita merasa itu kombinasi yang pas gitu dan kalau kingdomtopia sebenarnya tuh ad cap gitu juga sebenarnya role modelnya tuh ad cap ada adventure kapitalis gitu sih dan jujur itu cukup banyak membantu kita ya sebagai tim kecil gitu kita gak banyak ngiterasi hal-hal baru gitu karena jujur aja buat Rookie Rampage mau bikin kayak ya sejuisi itu X time dan sangat challenging gitu susah juga gitu susah banget gitu ternyata gak gak sekedar walaupun kita ke inspire tapi dengan gampang kita bisa nge-replicate hal itu gitu itu juga ternyata juga buat game kita masih challenging lah kayak gitu dan ya jadi menurut gue itu salah satu mungkin cara yang worst sih kalau buat kita sekarang saat ini gitu dan apa ya kayak se walaupun ada juga double edge swordnya kayak ada beberapa user yang mungkin akan marah kalau misalnya wah ini burrito bison nih gitu ya walaupun dalam hati kita juga ya udah banyak yang kita kasih value yang berbeda gitu kalau burrito bison kan lu stomping kan stomping down gitu dan itu salah satu mekanik yang menurut gue jenius yang kita kita rubah jadi ngelinding gitu yang ternyata banyak challenge yang kita temuin harusnya stomping aja gitu sempetnya gitu masih ada sisi idealisme yang pengen dimasukkan ternyata makin bahkan dulu kita gue tuh sempet berbeda pendapat sama product owner nya Rocky Rampage itu jadi waktu mau bikin vehicle kalau lu lihat vehicle chapter 1 itu sebenarnya banyak yang similar sama similar sama vehicle nya di burrito bison waktu itu gue eh kita mekaniknya boleh dibilang udah ngambil caranya banyak yang ngambil masa kayak gininya kita itu kita apa ya maksudnya player akan semakin kerasa ini burrito bison gue tuh sempet beda pendapat kayak gitu tapi waktu itu ya pertimbangannya waktu gitu nge nge develop sebuah vehicle baru dengan mekanik yang baru butuh banyak trial error gitu kalau kita udah punya reference ya akan jauh lebih cepat lah kayak gitu jadi akhirnya jujur kalau chapter 1 banyak beberapa vehicle itu yang sebenarnya desainnya lumayan keinspire dari burrito bison gitu sih ya gitu yang mungkin kontroversial tapi ini work sih buat kita dan yang pasti kita bisa ngasih value yang itu yang berbeda walaupun ada player yang tetap marah ya kita embrace itu sih tetap kita ya ini kita juga gak jujur kita disini open bahwa beberapa desain gue juga sangat terinspire dari game desainnya terinspire atau boleh dibilang ngopi dari game burrito bison tapi itu gak salah kan maksudnya kayak game desain terinspirasi dari game lain itu bukan something yang against rule bukan something yang oh ini pelanggaran hak cipta atau apa itu something yang sangat-sangat normal gak sih ya normal dan kayak lo liat aja battle pass ya sekarang dimana-mana jadi ya ya itu sih tinggal gimana player ngeliat sih kadang kita sering ngeliat kayak feedback user yang marah gitu oh yaudahlah gak apa-apa mau gimana lagi tapi ada juga orang-orang yang bisa nge-point out bedanya kita sama burrito bison biasanya itu screenshot kita bagi itu copy di discord wah ini beneran tau nih gitu ada yang gitu buat kan kayak kalau misalnya kita ngeliat apa ya kayak MOBA aja kan itu kan cloning semua itu kan dengan gameplay yang sama tapi dengan mekanik yang berbeda but it works mereka dapat uang ada player yang juga suka lebih suka game itu dibandingkan game originalnya berarti kan sebenarnya yang mungkin yang marah-marah ya bukan target market kita gitu biarin aja gitu kita entertain aja yang emang bener-bener suka dengan game ini dan kayaknya ini jadi jadi key takeaway yang mungkin paling apa ya paling pragmatis dan realistis yang bisa dilakukan sama temen-temen game dev di Indonesia ya instead of tadi tuh ya masukin banyak eksperimen banyak idealisme gitu kan coba ambil apa yang udah works kita pertama bisa gak kita meng-copy dulu ya itu kan juga susah ya lu bilang tadi kan meng-copy feel juicy dari si game yang lu inspired itu kan juga itu tantangan sendiri gitu kan apalagi ditambahin kalau lu bikin itu scratch dari nol try to figure out ini works atau enggak jadi yaudah apa aja ambil apa yang menurut lu menarik lu coba copy dulu begitu lu berhasil copy lu tambahin elemen-elemen apa yang di dalam game itu sehingga nanti bisa efeknya menghasilkan yang lebih less risiko dan menurut lu kalau dari pandangan lu Bo ya dari dari Hollywood sama Rocky Rampage performannya lu lebih happy yang mana lebih bagus Hollywood atau lebih bagus Rocky Rampage kalau to be honest Rocky Rampage sih jauh ya jauh dan dan itu menjadi game yang menurut lu bisa cukup sukses ya buat lu gitu ya bisa buat lu membikin game baru lagi berikutnya gitu kan benar-benar ini mungkin salah satu game yang boleh dibilang buat kami cukup sukses dan ya uangnya cukup lumayan juga lah dan bikin kita bisa looking forward for another game dan sebagainya ya jadi jadi mungkin daripada lu bikin eksperimen di awal terus akhirnya game yang gak laku lu bangkrut gitu ya mending pakai approach lu dulu aja kan cari yang udah works lu tambahin lu punya uang gitu kan punya uang banyak banget someday kalau lu mau bikin tim eksperimental bikin something-something itu kan lebih aman dan lebih tenang gak sih setuju 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 believe me nge-copy game juga gak gampang sih orang-orang udah dibilang maksudnya kalau ke-inspire apalagi kayak juicy beast gitu kita mau nyaingin juicy itu ya sangat-sangat challenging dan apalagi begini kan begini game action pertama ya untuk feel experience itu tuh lumayan ya nge-tweaknya lumayan banyak gitu kan kita lihatnya dengan ngamatinya dengan observe kita main experience kita di Bruto Bison itu tapi juga udah jadi challenge sih buat kita gimana kita punya draft oh kita juga gak boleh kalah juicy sama juicy beast bagus-bagus itu juga ya ya oke boy harusnya kita ngobrol-ngobrol ini cuma setengah jam ya tapi kita udah satu jam gak terasa seru banget ngobrolnya jadi buat penutup aja deh boy lu ada gak lesson learn atau pesen yang lu sampaikan buat temen-temen game dev di luar sana yang mungkin dari selama lu ngerjain Rocky Rampage atau Hollywood atau Kingdom Topia itu pelajaran terpenting lu yang lu bisa share ke temen-temen kalau dari kita sih mungkin lesson learn-nya secepat mungkin memang ke user sih bikin vertical slash yang bisa dikirim ke user mungkin kalau temen-temen di mobile itu gak perlu takut buat itu early access atau launch the game gitu even lu udah launch game udah apapun ya gamenya itu masih tetap bisa diperbaikin dan misalnya kalau temen-temen mau cari opportunity publisher atau apapun mereka tuh gak ngeliat bahwa mungkin agak berada sama premium yang mungkin kapan kalian launchingnya cuma punya satu one shot one bullet gitu launchingnya sangat matter kalau di mobile itu enggak jadi temen-temen mungkin so bisa mungkin dapat feedback dari user secepatnya sih itu salah satu yang mindset mungkin yang bagus dan berusaha kita lakukan terus walaupun kita gak sempurna juga ngelakuinnya tapi secepat mungkin lempar ke user terus lihat perbaikin based on that gitu iya mantap ini memang darahnya Joyce itu gitu ya iterasi cepat dengerin user tambahin lagi masuk-masukin dan itu mungkin bisa jadi something yang diterapkan juga buat temen-temen oke boy thank you banget ya udah main kesini dan sharing-sharing ilmunya kepada temen-temen semua thank you thank you udah diundang dan ya semoga berguna dan buat temen-temen semoga ya tadi sharing-sharingnya bisa banyak inspirasi dan berguna buat bikin gamenya thank you udah mudah-mudang oke kalau begitu terima kasih tadi dari boy sudah ada penutup semoga bermanfaat sharing-sharingnya jadi makasih banget sekali lagi buat boy dan buat temen-temen semua yang udah nonton disini yang ada live tadi ada Chris ada Ucup ada Steve Lee dari Game5 Mobile ada Om Irwan dan temen-temen semua yang udah nonton kalau misalnya ada game lain atau game developer lain yang mau dibedah nanti juga bisa share di komen nanti kita ajak ngobrol di channel ini oke paling sampai sini aja thank you again boy atas waktunya thank you semua temen-temen yang udah nonton bye-bye bye-bye thank you bye-bye Terima kasih telah menonton!